Intro Fakultas Ilmu Komunikasi Gelar Pelepasan Calon Wisudawan Senin 6 Februari di Auditorium Pasca Sarjana Kampus 4 Jatinangor. Pada Wisuda Gelombang Kedua yang akan dilaksanakan 7 Februari esok, Fakultas Ilmu Komunikasi akan mewisuda sebanyak 120 mahasiswa dari berbagai jinjang studi. Manager Pembelajaran Kemahasiswaan dan Alumni Fikon 4, Agus Tiaman menjelaskan, acara pelepasan calon wisudawan ini merupakan kegiatan seremonial kedua yang diselenggarakan. Untuk Wisuda Gelombang 2 yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2023, total ada 120 mahasiswa TIKOMI yang terdiri dari program S1, Sarjana Terawan, kemudian Magister dan program Doktor Mahan. Bahkan tahun ini atau wisuda kali ini yang paling banyak itu adalah wisuda dari program Sarjana. Dari PSDK Upangandaran atau Ilpon Upangandaran, Alhamdulillah ada 7 orang yang disisuda pada wisuda besok. Dan ini merupakan jumlah wisuda yang cukup banyak untuk ukuran PSDK Upangandaran yang jumlah mahasiswanya kita sama-sama tahu hanya 30 orang. Ini adalah acara pelepasan calon wisudawan. Kami menggagas acara ini sebetulnya adalah untuk mengingatkan kembali mereka bahwa setelah mereka keluar dari kampus, bahwa apa yang kemudian mereka dapatkan dari kampus, apa yang menjadi kesan dan pesan buat kita, mudah-mudahan itu menjadi sepanjang introspeksi buat kita. Dan ini adalah tahun kedua kita menyenggarakan pelepasan wisuda. Dan mudah-mudahan pelepasan wisuda itu sebuah kegiatan yang penting kami lakukan. Setidak-tidaknya bagi kami proses ini adalah bagian dari proses pada saat mereka masuk kami terima, dan pada saat mereka keluar pun kami kemudian lepas, kira-kira begitu. Ketika di awal diterima, maka di akhir pun kami lepas. Seperti itu. Selain mahasiswa Unpad Kampus Jatinangor, terdapat 7 mahasiswa yang ikut diwisuda dari Kampus PSDK Upangandaran esok. Dari Sumedang, Jawa Barat, Hairunisa Rahmatika, Bayu Murti, melaporkan. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.